Jadi perkembangan di Kabupaten Kerawang, sedikit banyaknya yang saya mengetahui, dinamika yang terus berlanjut sampai 2021 awal, sampai keluarnya surat pembekuan, cara organisasi, sampai ada caretaker, sampai di akhir tahun 2021, MPW mengelar berjabat dan memang waktu itu butuh figur yang tidak masuk ke ranah konflik. Yang lama ini kan kita mensolidikan atau mempersatukan dua pandangan yang berbeda. Karena memang di beberapa kecamatan ada klaim dua kepengurusan. Sekarang sudah bukan lagi saatnya pakai otot. Mungkin zaman Urdu baru itu mungkin ya semuanya pakai otot. Tidak pernah ada pakai ini. Sekarang sudah pakai otak, pakai strategi. Sekarang kita ini harus, saya introduisikan kita berperang. Nah dengan kepimpinan Bang Ajis ini, PP Karawang ini akan dibawa kemana Bang? Karena gini, karena gini Bang, sorry. Karena ada beberapa stigma kan negatif di tengah masyarakat. Bagaimana Abang menyikapi hal itu gitu? Jadi kan kita harus... Kembali lagi bareng saya Egan Ugrasio Santo di kanal Youtube Alexa Podcast. Nah sudah ada bersama saya nih, tokoh muda Karawang, yang juga menjabat ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Karawang. Bang Abdul Ajis. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kabar gimana? Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh gagah ya? Sehat alhamdulillah. Tokoh muda sekarang jadi ketua Ormas Pancasila. Kayaknya salah satu ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Termuda, kan? Ya, saya paling muda di Jawa Barat. Luar biasa. Karena semuanya udah pada senior-senior kan? Kalau di Pemuda Pancasila itu, selama bisa dipercaya oleh kader, selama bisa dipercaya oleh kader, itu ya sampai akhir hayat juga dia ketua PP gitu kan? Luar biasa. Nah, gini Bang Ajis. Kita udah lama-lama ketemu ya. Alhamdulillah dipertemukan di sini. Kaget juga nih. Saya pribadi maupun sebagian masyarakat. Ini tiba-tiba Bang Ajis ini jadi ketua PP. Tiba-tiba atau enggak sebenarnya? Ceritanya gimana? Kalau jadi ketua PP mungkin sudah ini ya, sudah perintah organisasi ya, begitu kan? Tapi kalau memang kader pemuda Pancasila memang saya dari sejak 2016 itu ya, saya kader pemuda Pancasila. Sudah lama juga ya, sudah lama. Nah, waktu itu kan sempat ya terjadi konfliklah sedikit. Ceritanya gimana sih Bang Ajis? Bisa supaya masyarakat juga tahu sebenarnya kondisi pemuda Pancasila-Karawang saat ini seperti apa? Iya, jadi kan yang selama yang saya tahu itu pada tahun 2019 itu kan ada muscap pemuda Pancasila kan di Kabupaten Kerawang. Baik itu terpilihnya kembali seniorer kami ya, seniorer kami Kang Rahmat Gunadi. Dan memang pasca muscap tersebut memang dimulailah ada dinamika, begitu kan? Ada dinamika yang di internal lah, yang namanya organisasi itu harian rumah kan? Dinamika. Ya, walaupun saya memang tidak mengikuti, tapi saya mengetahui. Karena saya waktu itu jadi pemuda Pancasila di Jawa Barat kan? Itu kan sama, tapi ditugaskan oleh MPW saya mengawal kadar pemuda Pancasila yang ada di KNPI Jawa Barat. Jadi saya fokusnya mengawal kadar pemuda Pancasila yang ada di KNPI Jawa Barat. Jadi perkembangan di Kabupaten Kerawang sedikit banyaknya yang saya mengetahui, begitu kan? Dinamika yang terus berlanjut sampai 2021 awal, begitu kan? Sampai keluarnya surat pembekuan, begitu kan? Secara organisasi, sampai ada caretaker dan gampang. Sampai di akhir tahun 2021, MPW mengelar murcap. Dan memang waktu itu butuh figur yang tidak masuk ke ranah konflik, begitu kan? Sehingga pimpinan di MPW, di MPN, maupun para senior-senior itu menginginkan figur ketua ini ya tidak terjebak kepada konflik kemarin-kemarin. Sehingga ketika dipercaya memimpin organisasi bisa mampu mensolidkan kembali, mempersatukan kembali kekuatan-kekuatan atau kader-kader yang sempat berbeda pandangan, berbeda pendapat. Gini Bang, hari ini berarti belum genap setahun ya? Saya kalau secara SK sudah per 16 Desember itu setahun. Setahun ya? Satu tahun. Oh kemarin ya? Iya. Hari ini sudah pengurus kecamatan sudah terbentuk semua? Dari mulai Alhamdulillah, paska terpilih saya menjadi ketua MPC, di SK akan pada pertengahan Desember tahun lalu, begitu. Dan saya mulai menata lah ya, karena memang kita benar-benar back to zero gitu kan, dari nol kita menata organisasi ini gitu kan, dari mulai sistem yang lama ini kan kita mensolidkan atau mempersatukan dua pandangan yang berbeda. Karena memang di beberapa kecamatan ada klaim dua kepengurusan gitu kan, di beberapa kecamatan. Nah di situ saya dibantu dengan rekan-rekan, dengan banyak yang keterbatasan, mempersatukan mereka dulu gitu kan, mengkonsolidasi secara menyeluruh sampai kader-kader di tingkatan bawah gitu. Seluruh kecamatan, dan Alhamdulillah sampai berjalan di pertengahan bulan Juni, ada instruksi untuk melakukan rapat pemilihan pengurus kecamatan, yang kalau di organisasi lain mungkin mucam ya, mucam ya, mucam kecamatan. Dan kita sudah melaporkan 26 kecamatan secara tertib, pimpinan kita secara administrasinya tertib. Sudah, berarti ada 26 bang ya? Baru 26. Bang, sulit nggak bang? Sulit nggak menyatukan pengurus lama dengan yang baru? Atau memang yang pengurus MPC ada yang lama juga nggak? Banyak. Kalau kepengurusan saya tidak pernah memasukkan yang baru lebih banyak, tidak. Karena saya justru kepengurusan MPC ini ya kader-kader pemuda Pancasila yang kemarin-kemarin gitu kan. Itu dirangkul ya? Rangkul semua gitu, karena saya kan tidak ada ikatan beban apa-apa kan ya, dengan salah satu yang berdinamika kemarin. Karena, jadi saya tidak ada beban, jadi ayo mangga bareng-bareng bergabung gitu loh, tidak boleh lagi ada perpecahan kan gitu ya. Karena pemuda Pancasila ini ya, apa, harus menjadi pionir gitu kan, organisasi kemasyarakatan. Karena satu sisi usianya tua, itu kan sudah 63 tahun, terus kemudian secara nasional gitu kan, harusnya jadi pionir organisasi-organisasi lain gitu. Tapi, dinamika di Karapupaten Karawang ini, dua tahun terakhir ini ya cukup mengurang tenaga pikiran kader semua gitu kan. Tapi Alhamdulillah, setelah kita menatak ulang kembali, apa, kader-kader dan struktur organisasi, dan sekarang sudah tertib lah Alhamdulillah. Ya, tadi Bang bahas-bahas, ya ini salah satu organisasi tertua ya, Ormas tertua di Indonesia. Nah, dengan kepimpinan Bang Ajis ini, PP Karawang ini akan dibawa kemana Bang? Karena gini, karena gini Bang, sorry. Karena ada beberapa stigma kan, negatif di tengah masyarakat. Bagaimana Abang menyikapi hal itu gitu? Jadi kan kita harus melihat sejarah, bahwa pemuda Pancasila ini lahir itu oleh para panding pader bangsa ini, oleh para jenderal gitu ya, memang dilahirkan untuk membentengi ideologi Pancasila gitu kan. Dari apa? Dari rongrongan gitu, rongrongan atau paham-paham yang mau mengganggu atau menggantikan ideologi Pancasila yang sudah disepakati oleh para panding pader bangsa pemuda Pancasila, apa, ideologi Pancasila ini sebagai dasar negara Republik Indonesia, begitu kan. Nah, waktu itu kita lahir tahun 1959 ketika banyaknya dan maraknya gerakan-gerakan separatis atau gerakan-gerakan yang bisa mengganggu Pancasila, gitu. Salah satunya ya gerakan Partai Komunis Indonesia. Waktu itu PKI sudah membentuk pemuda rakyat, nah disitulah para panding pader kita membentuk pemuda Pancasila untuk membentengi ideologi itu. Dan terbukti bahwa PKI itu melakukan gerakan pada tahun 1965, gitu kan. Pemuda Pancasila lahir tahun 1959, jadi kurang lebih 6 tahun ke depan ada pergerakan Partai Komunis Indonesia untuk mencoba, gitu kan. Mengganti kedaulatan negara, gitu kan. Bahwa ideologi Pancasila, Alhamdulillah berkat kesinggapan para panding pader, para tentara, gitu. Bantu dibantu dengan masyarakat Indonesia, semuanya membahu bahwa ya Pancasila ini harus abadi, gitu kan. Nah, dikembalikan kepada target kita, gitu kan. Nah, semangat kita itu kan untuk membentengi ideologi Pancasila itu, gitu kan. Nah, sekarang untuk di Kabupaten Kerawang, sudah zaman reformasi hari ini, kita juga satu sisi semangat kader-kader ini melihat bahwa di tengah-tengah masyarakat, kita juga harus keantisipasi. Harus benar-benar, apa, sing-singkan dengan baju. Karena yang namanya paham-paham itu, apalagi era reformasi, itu sangat-sangat benar-benar terbuka, gitu loh. Masyarakat bisa mengakses, apalagi sekarang zaman media sosial, zaman internet, dan sebagainya. Jadi masyarakat sampai level bawah pun bisa mengakses. Nah, artinya bahwa ini PR Pemuda Pancasila, bagaimana caranya memberikan pemahaman bahwa ideologi Pancasila ini memang betul-betul masih sebuah konsensus yang bisa mempersatukan bangsa ini, gitu kan. Nah, sekarang kita tahu bahwa sekolah-sekolah dimasuki oleh paham-paham yang bisa mempengaruhi otak para anak-anak kita generasi muda, kan. Jadi paham-paham radikalisme, terus kemudian paham-paham yang sifatnya bisa berujung pada terorisme dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi PR Pemuda Pancasila bersama masyarakat, bagaimana caranya membentengi masyarakat dari paham-paham tersebut. Ini, Pak Ajis, mungkin tadi yang disperdicarakan, Pak Ajis, di era penjajahan, peran Pemuda Pancasila ini sangat dibutuhkan, sangat penting. Nah, di era sekarang, Bang, gimana ini peran terutama untuk pembangunan daerah di Karawang? Peran kita apa? Untuk mengisi kemerdekaan, dulu itu sebelum zaman merdeka bahwa Pemuda Pancasila memang ikut turut berjuang, kan. Melawan paham-paham yang masuk ke Indonesia, ataupun melawan penjajahan. Nah, hari ini ketika Indonesia merdeka, kader-kader Pemuda Pancasila itu sekarang sudah mulai merubah paradigma. Artinya melakukan ekspansi gerakan, sesuai dengan arahan MUBES ya, musawar besar di Jakarta tahun 2019 yang lalu, bahwa yang dulunya bahwa Pemuda Pancasila ini kader prema, gitu kan. Terus kemudian kader yang tongkrongan, tidak ada arah dan tujuan, begitu. Kalau bahasa ini mah dari sajarah dan harap jarah, semuanya ada di Pemuda Pancasila. Nah, tapi pas kamu bahas ini, perapian dan penataan organisasi semakin modern. Sehingga Pemuda Pancasila sekarang sudah bisa berkiprah di berbagai ruang yang ada di negara ini, gitu loh. Salah satunya apa? Bahwa kader kita ada di Ketua MPR, kan gitu ya Pak Bambang Lusatio. Terus kemudian jadi Ketua DPDRI, Pak Lanyala Mataliti. Terus kemudian ada yang menjadi di eksekutifnya ada Pak Menpora, kan begitu Pak Jendron Amali. Itu kan kader Pemuda Pancasila menjadi Menpora. Terus kemudian ada sajian kita jadi Stapsus Wapres. Terus kemudian Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila jadi Ketua Umum Kadin Kamar Dagang Industri. Terus kemudian ada di DPR RI-nya ada Wakil Ketua Umum juga ada Bang Madali, Ketua Praksi Nasdem. Itu kader-kader Pancasila kan sudah mengisi ruang-ruang itu. Tapi ketika tan level daerah pun ada yang menjadi gubernur, wakil gubernur, wali kota, apalagi anggota legislatif itu alhamdulillah banyak. Nah disinilah untuk mengisi kemerdekaan ini bahwa Kiprah Pemuda Pancasila di tengah-tengah masyarakat ini ya harus benar-benar meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita. Potensi dia punya apa gitu loh, skill dia seperti apa. Sektor pendidikan, sektor usaha, politik, budaya itu harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah disitulah saya menekankan untuk level di Kabupaten Kerawang juga bahwa sekarang sudah bukan lagi saatnya pakai otot. Mungkin zaman urdu baru itu mungkin ya semuanya pakai otot, tidak pernah ada pakai. Sekarang sudah pakai otak, pakai strategi gitu loh. Sekarang kader-kader sudah masuk ke jaringan-jaringan yang bisa memberikan pencerahan lah bagi anggota. Begitu ya. Begitu. Itu target saya. Program yang sudah dijalankan apa Bang? Terutama untuk mengarahkan anggota ini ke jalur positif gitu. Terarahkan. Betul. Jadi selama satu tahun saya memimpin organisasi. Di samping kita menata ulang restruktur organisasi di internal. Kan begitu ya proses kaderisasi di internal baik di PAC, terus kemudian di lembaga-lembaga. Kan disitu ada badan otono, ada Serikandi, ada Sapa Pemuda Pancasila, terus kemudian ada lembaga poti dan badan-badan. Nah disini saya sudah walaupun belum maksimal tapi di tahun pertama saya memimpin ini sudah beberapa agenda yang kami laksanakan begitu ya. Terutama kiprah-kiprah kader-kader di pemerintahan. Ataupun kerjasama kemitraan antara kader Pemuda Pancasila dengan pemerintah daerah. Baik itu di dinas-dinas maupun di lembaga-lembaga terkait. Terus kemudian konsolidasi di tingkatan pengurus anak cabang yang sudah tertata dengan rapi, sudah tertib, dan sekarang sudah mulai melakukan ekspansi gerakan atau pelebaran sayap. Sehingga bisa memanfaatkan sisi-sisi potensi yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Dan itulah kiprah kita. Jadi image, image masyarakat, image publik terhadap Ormas, itu kan di Karawang ini kan masih negatif lah ya, konotasinya negatif. Terkecuali terhadap Pemuda Pancasila, kami juga merasakan itu. Masih ada ya? Masih ada, Ormas, LSM, semua imagenya jelek aja kan. Nah hari ini bagaimana Pemuda Pancasila bisa menjawab itu? Menjawabnya dengan apa? Tentunya tanpa harus kita klarifikasi ke publik bahwa Ormas kita begini-begini-begini, kan gitu? Tidak begitu, kan? Menjawabnya dengan karya nyata kita. Apa yang kita lakukan terhadap publik, terhadap masyarakat, gitu loh. Bisa bermanfaat. Nah itu dengan seringnya akan terjawab, gitu. Bang Ajis, hari ini sudah ada berapa anggota yang resmi terdaftar di MPC PP Karawang? Oke, jadi sekarang kan sistem penataan administrasi anggota secara database, itu ya mungkin di Indonesia hanya, mungkin baru Pemuda Pancasila yang sudah rapih, gitu. Yang sudah modern, sudah terintegrasi, dan database-nya aja sudah pakai parkour lah ya, sudah online. Nah, dari sebenarnya di Kabupaten Karawang, kader Pemuda Pancasila itu sampai 5 ribu sekian, gitu. Hampir 6 ribu, gitu. Karena memang ya Pemuda Pancasila dari dulu memang sangat dicintai lah ya, digandrungi oleh masyarakat, gitu kan. Tapi ketika dalam penataan database, memang ketika saya memimpin di Amanah yang menjadi ketua, itu baru 1.100 yang punya KTA online, gitu kan. 1.100, gitu loh. Tapi dalam perjalanan kurang lebih 8 bulan terakhir ini, saya menambah 2.300an lah ya. 2.300an kader Pemuda Pancasila yang ber-KTA. Kenapa semua ber-KTA? Karena itu wajib, gitu loh. Jadi, kalau seragama bisa dibeli di online juga banyak, gitu kan. Seragama di online di mana, itu yang namanya PP, itu belatang, gitu kan. Tapi kan, yang punya KTA ini kan bisa dihitung, gitu loh. Jadi, yang namanya kader anggota, dia yang punya KTA, bukan yang punya seragam. Dan Alhamdulillah, 8 bulan terakhir, 2.300 kita mendefinitifkan anggota dengan KTA. Dan sekarang sudah ditotal dengan pengurus lama itu, anggota lama itu ya kurang lebih 3.400an lah ya. 3.400. Memang dari target organisasi kita masih cukup jauh, gitu kan. Karena target organisasi ini, target awal per kecamatan itu 150 anggota. Per kecamatan. Per kecamatan. Dan harus dibuktikan dengan KTA, gitu kan. Itu tantangan berat saya. Karena pas saya memimpin, itu belum ada yang satu kecamatan punya 150 anggota yang ber-KTA, gitu kan. Belum ada. Itu makanya, sekarang baru ada 12 kecamatan nih, yang sudah full, aman ya. Aman 150 KTA di tiap kecamatan. Baru 12 kecamatan. Dan kecamatan yang lain terus-terus berlomba-lomba lah, gitu ya. Nah, ini menjadi catatan kami bahwa pemuda Pancasila hari ini tidak ada klaim-klaiman. Gitu kan, tidak ada klaim bahwa saya, anggota saya 5.000, anggota saya 10.000, tidak ada. Harus real ya? Harus real. Dan itu kita tidak boleh ngebohong, gitu kan. Karena ada data online. Data anda mana? Yang betul, yang daftar ini hampir 6.000. Itu yang tercatat secara akumulatif ya, keseluruhan. Tapi, yang sudah punya KTA, ini 3.400 di Kerawang. Dan ini saya pikir ya cukup, grafiknya cukup bagus lah ya. Khususnya di tingkatan PAC-PAC yang sekarang sudah mencetak. Apalagi MPC Kabupaten Kerawang, satu dari beberapa MPC yang punya mesin cetak KTA sendiri di Kabupaten Kerawang. Saya rasa gini, Pak Ajis, dari total 3.600 yang sudah ber-KTA, dan yang belumnya hampir 6.000 bang ya, totalnya. Saya kira itu bukan jumlah yang sedikit ya. Nah, hari ini kan bang, jilang tahun politik nih. Gimana peran pemuda Pancasila di tahun 2024 mendatang? Pemuda Pancasila seperti hanya disampaikan oleh Ketua Umum kan, pemuda Pancasila itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana, kan gitu. Nah, di dalam kader itu, kita harus akui bahwa pemuda Pancasila ini adalah organisasi independen. Tidak underbought salah satu partai atau kepentingan salah satu partai. Tapi harus kita akui bahwa kader-kader pemuda Pancasila ini adalah multi-partai. Banyak kader-kader partai, gitu loh. Malah, bahkan di semua partai itu ada kader pemuda Pancasila, gitu. Tetap dihadapkan kepada momen politik di 2024 ini, mungkin kita akan melakukan konsolidasi secara menyeluruh, ya. Di tingkatan Kabupaten Kerawah, disinergikan dengan instruksi-instruksi dari pimpinan kita. Baik di pusat maupun di wilayah, gitu. Terkait tentang kepentingan pemilu legislatif, pemuli presiden, pemuli kada, kan begitu ya. Ini memang harus disinergikan, gitu loh. Dan saya yang tadi bahwa pemuda Pancasila ini independen. Tapi ketika ada kader pemuda Pancasila yang punya kepentingan, gitu kan, di pemilu 2024, dimanapun dia berangkat, wajib diusung oleh kader. Tidak boleh tidak. Itu udah instruksi. Mau di Golkar, mau di PDI, mau di Nasdem, mau di Gerindra, PKS, gitu kan. Itu wajib diusung, gitu loh. Atau partai-partai yang lain. Jadi jangan melihat partainya, bahwa dia adalah kader wajib kita jadikan. Terus kemudian tidak hanya di dunia partai politik, gitu kan. Di dunia legislatif. Tapi memang kader pemuli Pancasila yang mau aktif di dunia usaha. Ataupun misalkan di pemilu terlibat di kepanitiaan. Selama dia mampu menjaga diri dia independen, gitu kan, silahkan. Kalau ada yang minat di KPU, di PPK, kecamatan, atau di panitia di tingkatan desa, gitu kan, silahkan. Kalau mau jadi pengawas pemilu, silahkan. Tapi ingat, jangan terlibat dengan partai politik, gitu kan. Kita akan jadikan, kita akan dukung, dimanapun kader-kader ingin mengekspresikan skill dan kemampuannya. Tapi sejauh ini, sudah ada belum? Ya, partai-partai yang merangkul, atau mungkin tokoh bakal calon, terutama ada pilkada, ingin merangkul PP. Kalau kemuda Pancasila, saya akui sangat seksi, gitu kan. Tapi memang, hari ini sampai hari ini, ya memang, apalagi pilkada masih jauh ya, gitu kan. Kita bukan menutup diri, saya masih ingin menata dulu organisasi, kan itu ya. Karena apa? Karena ketika kita dipandang orang, itu modal awal kita solid dulu. Solid, di internal itu rapih, tertib, solid, begitu kan. Baru kita akan dinilai oleh orang. Kalau kita bicara kuat-kuat politik sana kemari, tapi di internal kita masih bobrok, masih acak-acakan, kan lucu, gitu loh. Orang bakal ngetawain, begitu kan. Nah, itu candaannya ya, dan memang betul, betul, gitu loh. Makanya saya, saya mah lebih baik fokus merapihkan organisasi dulu, begitu kan. Walaupun, saya juga tidak menafikan bahwa, saya selaku ketua, juga kader partai. Sekretaris juga kader partai, kan. Berbeda partai, terus kemudian, ada wakil ketua saya, anggota, ketua bidang saya, partai-partai lainnya, juga banyak, gitu loh. Jadi, bagaimana caranya saya menempatkan organisasi, gitu kan, dengan kepentingan-kepentingan personal anggota, gitu loh. Insya Allah, saya, apa ya, bukan teruji ya, saya memimpin KNPI dua periode, terus kemudian pernah mengalami tiga pilkada langsung, kan gitu. Dan saya, Alhamdulillah, bisa menjaga marwah lembaga KNPI waktu itu, walaupun saya sudah jadi kader partai, gitu kan. Tidak membawa organisasi ke kepentingan partai politik, atau kepentingan pilkada, gitu kan. Itu boleh ditanyakan kepada para mantan-mantan bupati, atau bupati sekarang, gitu kan. Begitu. Tadi kan bahasanya tidak menutup diri, berarti kan, kalau memang ke depan ada tawaran, siap, Bang Ajis? Untuk? Untuk, ya untuk mendukung calon tertentu. Iya. Kalau selama dia kader pemuda Pancasila, terus kemudian punya misi ingin membangun Kabupaten Kerawang, dan bisa menggaransi, gitu kan. Menggaransi, karena kan, apa ya, orang kan keinginan semua juga punya keinginan, gitu. Tapi ketika dia menggaransi bahwa dia benar-benar kiprahnya untuk masyarakat Kerawang, kenapa tidak, gitu. Karena pemuda Pancasila ini, ya, ditugaskan tidak hanya untuk mendukung, tapi menseleksi, gitu loh. Menseleksi calon-calon pimpinan atau kepala daerah yang bisa memberikan arah yang lebih baik terhadap pembangunan, khususnya di Kabupaten Kerawang. Itu untuk organisasi ini, ini untuk pengadisnya nih, boleh nanya kan nih, jangan-jangan ada rencana maju juga di 2024? Saya maju. Kalau saya selaku kader partai, gitu kan, saya selaku kader partai, pasti kalau orang yang sudah masuk partai itu kan, pasti targetannya kan, menjadi wakil rakyat, penyambung lidah rakyat, kan, gitu. Tinggal kemudian peluang-peluang itu seperti apa, kan, gitu ya. Saya, saya akui bahwa saya kader Golkar dari 2006, ya, gitu kan, dari zaman pasca mahasiswa, gitu, hingga proses perjalanan pendidikan kader saya, pendidikan kader di partai Golkar, saya ya sudah menjalani. Dan saya dipercaya oleh ketua saya, ya, oleh ketua Pak Mulyono, ketua Golkar, bahwa saya menambah beliau di wakil ketua satu bidang organisasi. Dan saya akan patsun ke beliau, gitu kan, terkait tentang kepentingan-kepentingan politik secara personal, gitu kan. Kalau secara organisasi, ya, itu tadi bahwa Pancasila, pemuda Pancasila itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana, gitu kan. Saya akan patsun ke ketua Golkar untuk urusan partai, gitu kan. Dan saya memang punya niatan di, walaupun di, apa, di kabupaten, gitu kan. Ya, emangnya saya asli orang wadah, orang lemah abang, ya, saya punya niatan di DAPIL 4, ya. DAPIL 4, ya. Lemah abang, Telagasari, Cilamaya, dan Tempuran. Dan itu ya, mudah-mudahan aja bisa menjadi, apa, salah satu bagian dari solusi keresahan masyarakat, lah, ya. Iya. Nah, nanti jika nasibnya bagus nih terpilih, Bang Haji, bagaimana nanti antara organisasi dan jabatan di DPRD? Kalau saya pikir, kalau organisasi itu kan, apalagi yang namanya pemuda Pancasila, sekarang kan udah profesional. Sudah, tuh, foksinya sudah berjalan. Dan saya pikir tidak sulit ya untuk menata organisasi. Selama dia punya, apa, giroh atau keinginan menata organisasi dan mengabdikan diri untuk organisasi, saya pikir tidak ada sesibuk apapun kerjaan kita ketika sudah mencintai organisasi, itu pasti tidak ada halangan-halangan sedikitpun, gitu kan. Dan bisa teratasi, lah, urusan-urusan halal yang sifatnya tidak bakal tergabung, mana pekerjaan, mana urusan organisasi, gitu. Bang, sebelum pertanyaan terakhir nih, pesan Bang Haji sebagai Ketua EPC untuk seluruh anggota maupun pengurus MPC Karawang. Oke. Jadi begini, ketika saya dipercaya menjadi Ketua EPC Pemuda Pancasila di Kabupaten Karawang, saya sudah mengikrarkan diri, begitu kan, bahwasannya citra atau image masyarakat terhadap ORMAS, itu harus dimulai dari pemuda Pancasila untuk merubah dirinya sendiri. Jadi, sudah saya sampaikan setiap momen, baik momen resmi maupun tidak. Kalau ketuanya sekarang adalah saya, kan ketuanya sekarang adalah si Ajis. Jadi, semua anggota tidak boleh ada gesekan apapun, atau tidak boleh mengedepankan reaksioner dan emosional ketika dihadapkan kepada perselisihan di tingkatan bawah, di lapangan. Karena apa? Karena saya akui bahwa yang namanya di lapangan itu gesekan-gesekan selalu ada. Baik sesama kawan maupun sesama ORMAS, kan begitu ya. Tapi, karena memang saya menjaga komunikasi selama ini dengan para Ketua-Ketua ORMAS, apalagi Ketua-Ketua ORMAS ini kan banyak senior-senior ya, secara usia maupun secara pengalaman, itu ya saya sangat respect, gitu kan, terhadap senior-senior. Dan saya pasti tidak memastikan tidak bakal ada gesekan di bawah. Karena setiap ada masalah di miss di bawah, saya selalu aktif komunikasi dengan pimpinan-pimpinannya, sehingga bisa terselesaikan, gitu. Jadi, pengalaman-pengalaman masa lalu mungkin bisa dijadikan pelajaran. Dan saya meminta kepada kader, hari ini kita, saya pernah ngomong bahwa di waktu di acara RPP Kecamatan Manang, sekarang kita ini harus, saya intrusikan kita berperang, bukan berperang angkat senjata, gitu kan, agolog, senjata tajam atau apa, tapi bagaimana sekarang kita harus berperang melalui ide dan gagasan. Bagaimana kita berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, kepentingan kerawa, melalui pemuda Pancasila. Dengan sendirinya, masyarakat melalui pemuda Pancasila itu akan berubah, gitu loh. Dari imajenya negatif, menjadi positif. Dari citranya buruk, menjadi baik, begitu kan. Begitu, siap terus saya ke teman-teman. Wah, luar biasa nih perbincangan saya bareng Ketua MPJ Pemuda Pancasila Karawang, Bang Abdul Aziz. Terima kasih, Bang, waktunya. Kita doakan, semoga beliau langsung. Omega, terima kasih. Sehat terus, sukses. Amin, amin. Mohon doanya kepada masyarakat kerawa. Amin. Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb.